Bocor Lesti Kejora mau cerai dari Rizky Bilar secara baik, Ramalan dan Nidarko terbukti lagi. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ustadz Subgi Al-Buhuri secara terang-terangan membuka curhatan Lesti Kejora soal menjabut laporan KDRT Rizky Bilar. Diketahui Lesti Kejora mendadak menjabut laporan setelah Rizky Bilar resmi ditahan atas kasus KDRT. Sebelumnya Rizky Bilar ditahan di Polres Jakarta Selatan. Pada Kamis 13 Oktober 2022, rencananya aktor 27 tahun itu akan ditahan selama 20 hari ke depan. Mendengar hal itu, Lesti Kejora di hari yang sama langsung mendatangi kantor polisi tempat suaminya ditahan. Padahal dirinya sedang menjalani ibadah umroh. Meskipun sudah menjabut laporan suaminya Ustadz Subgi mengungkapkan jika Lesti masih trauma jika dekat Rizky Bilar. Dikutip dari Youtube KH Infotainment, pedang dud cantik itu menyimpan ketakutan pada suaminya. Ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia. Kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan Rizky Bilar, ujar Ustadz Subgi al-Buhuri. Kayak macam ada trauma kan sambungnya. Menurutnya Lesti Kejora ingin pisah atau cerai dengan Rizky Bilar secara baik-baik. Sehingga dalam hentakan yang pertama itu bahkan sampai pulang ural, dia sih bilangnya pisah lanjutnya. Dia sih bilangnya gitu, gak apa-apa pisah tapi dia mau baik-baik yang saya dengar sambungnya. Ustadz Subgi mengatakan Lesti pernah bilang kepadanya jika sudah tidak kuat dengan perlakuan Rizky Bilar. Dari awal dia bilang, aduh saya gak kuat itu sesuatu yang wajar, tuturnya. Diramal cerai, ahli tarot Dany Darko mengungkapkan jika dirinya sudah meramalkan Lesti Kejora akan mencabut laporan KDRT Rizky Bilar. Hal itu Dany Darko sampaikan dalam Youtubenya sehari sebelum Lesti mencabut laporan. Kemarin sempat ada yang menanyakan apakah Rizky Bilar ini nanti akan diteruskan laporannya atau dicabut. Saya tetap menduga dan memiliki satu firasat bahwa Lesti ini akan mencabut laporannya, kata Dany Darko. Setelah itu, Darko kembali membuat ramalan yang cukup mengejutkan soal nasib rumah tanggal Lesti dan Bilar. Menurut hasil ramalannya mengatakan akan ada gugatan cerai yang terjadi antara keduanya. Sayangnya ini akan berakhir dengan gugatan cerai, ini yang saya lihat, ujar Dany. Dany mengungkapkan Lesti Kejora harus mengambil keputusan meskipun masih cinta dengan Rizky Bilar. Maka saya lihat bahwa ini adalah satu hal yang tak terhindar. Akan terjadi perceraian, tapi perceraiannya kalau saya bilang akan dilakukan dengan senyap. Kalau bisa damai, bungkasnya. Apakah yang disampaikan Ustadz Subki Al-Buhuri dan ramalan Dany Darko soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar cerai akan menjadi kenyataan? Tanpa diterawang, Dany Darko yakin kejadian Rizky Bilar ke DRT Lesti Kejora bakal terulang. Ahli karot Dany Darko memprediksi rumah tanggal Lesti Kejora dan Rizky Bilar usai terlihat kasus ke DRT. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora sempat membuat heboh usai melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas dugaan ke DRT. Dalam laporannya, Lesti Kejora mengaku dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar. Ia bahkan harus menjalani perawatan dan rumah sakit karena terluka akibat perbuatan aktor 27 tahun itu. Rizky Bilar pun sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Namun tak lama kemudian, Lesti Kejora mencabut laporannya. Ia pun resmi berdamai dengan Rizky Bilar melalui proses restoratif justice. Melihat keduanya berdamai, Dany Darko meyakini ke DRT bakal kembali terulang di masa depan. Tak perlu kartu, pasti akan terulang kembali, ungkapnya. Ia pun menanggapi banyaknya hujatan yang diterima oleh Lesti Kejora karena memaafkan Rizky Bilar. Itu resiko ya, resiko publik figur, ungkap Dany Darko. Sama seperti masyarakat kebanyakan. Dany Darko juga menyayangkan keputusan Lesti berdamai dengan Rizky Bilar. Sebab hal itu bisa mencetakkan hal salah kepada masyarakat. Lihat Lesti Kejora adalah seorang publik figur yang memiliki banyak penggemar. Kecewa karena Lesti ini kan banyak res, yang saya takutkan nantinya proses mengikuti jejak Lesti. Ucap Dany Darko. Lebih lanjut, ia merawan perasaan Lesti Kejora saat ini. Walaupun sudah memaafkan, kata Dany, dendam kemungkinan masih berciokol di hati Lesti. Maaf itu ada, dendam itu berdampingan dengan maaf. Papar Dany Darko. Demi mencegah kejadian serupa terulang lagi, Dany Darko menyarankan Rizky Bilar untuk menemui ahli kejiwaan. Saya yakin apa yang dilakukan Rizky Bilar itu di luar kontrol. Tanda Sdeni Darko. Lesti Kejora kepergokan tak pakai cincin pernikahan. Foto saat menggerang pasca kasus KDM pelajar diserotan. Lesti Kejora diduga tak menggunakan cincin pernikahan pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar. Lesti Kejora tempatnya sudah kembali aktif lagi di Instagram, selalu sumpah kakung karena kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Kondisi Lesti Kejora kelihatan menjadi sorotan kerana dalam foto yang diunggahnya. Lesti Kejora seperti tak menggunakan cincin pernikahan. Lesti Kejora tampak mengunggah foto bersamaannya dengan teman-teman selebritasnya. Masya Allah memayu tunis Lesti Kejora dalam keterangan undahnya dikutip pada scene ini. Lesti Kejora mengunggah foto bersama Aureli Masya di Indahau, Syifa Haju, Melody Laksani, Keshwaratulini, Marjir dan Samula Indriani. Kumpulan selebritas ini menamakan gengnya Mamayu. Lesti tampak tersedih karena keberadaan berpausal menggabit Aurel. Namun penampilan dari Lesti membuat salah fokus warganya karena ia ternyata tidak menggunakan cincin di jari manisnya. Berbeda dari teman-temannya yang telah menukar tampak menggunakan cincin di jari manis mereka. Selain itu, dalam undang-undang Instagram, Keshwaratulini tanpa peraguntuhan selebritas itu tengah makan bersama, sambil menguntar screen untuk mengetahui siapa yang dapat arisan tersebut. Lesti dan padanya terdiam dan menegang konsernya setelah teman-teman yang mengadakan momen tersebut. Namun setelah acara arisan itu selesai, Lesti menggunakan kontak bersamaannya dengan teman-teman selebritasnya. Indah-lesti itu lantas banjir semangat dari para teman-teman selebritas. Beberapa di antara teman-teman selebritas yang mengirimkan emoji hati kepada Siti, Eliza, Waude, Aurel, hingga Marjin. Beberapa di antara juga senang melihat alihnya Lesti kembali aktif di Instagram. Dede tulis Riri Firus dengan emoji love. Sayang tulis Syufa Haju. Alhamdulillah sehat-sehat yang tulis Ufri Karina. Dede Is Back tulis Richard Ricardo. Sebelumnya akhirnya setelah lalu, Lesti menjadi korban dari artis suaminya, artis Enes Kibulan. Lesti melapor ke Polres di Jakarta Selatan. Namun setelah bila arti tetapkan sebagai tersangka, Lesti mencabut pelaporannya. Terima kasih telah menonton!